Sekarang tuh Logitech tuh lagi sering ngeluarin barang-barang yang nuansanya tuh cewek banget gak sih? Selama ini kan kita imagenya tuh kayak Logitech tuh kayak gaming banget, terus kayak cowok banget, warna-warnanya tuh dominannya tuh hitam, terus abu-abu, mentok-mentok tuh silver atau putih gitu kan. Tapi sekarang liat, kayak yang lagi ada di rumah nih, dominannya tuh warna rose karena gue suka banget warna pink ya. Ada keyboardnya Logica 380, terus mouse-nya yang table nih yang M350, sama ini headset kesayangan aku, warnanya cantik banget. Vibezone 100, ya kalau gak salah gitu ya. Nah, ternyata gak cuma itu doang, ternyata ada yang baru. Ini gue singkirin dulu, soalnya yang baru nih agak lebih besar. Nah, kenalin ini namanya Slim Multi Device K580, ini tuh keyboard juga, warnanya juga cakep, warna rose sekali lagi. Ini estetik banget yang kayak pastel-pastel gitu, kalau misalnya lo punya setup yang kayak dominannya putih atau krem gitu kan. Ini enak banget nih, cocok banget pake yang ini nih. Nah, ini kita lihat wadahnya dulu ya, bungkusnya dulu ya. Ampun, packaging kali bo. Nah, ini bisa kelihatan nih, ada diintip sedikit nih ya. Ini nih ada kayak sesuatu nih, kayak buat naruh sesuatu ya. Karena di sini nih emang buat namanya juga multi device, jadi dia kayaknya di-design untuk bisa pindah antar device gitu. Ada gambar laptop, ada gambar handphone sama tablet. Nah, kita lihat bagian belakangnya dulu nih. Tuh, jadi memang kita bisa naruh nih, naruh si handphone kita di sini nih. Ini multiple devices, terus dia slim dan kayak minimalis gitu, desainnya modern minimalis gitu. Terus abis itu dia quiet katanya, katanya silent keyboardnya, jadi nggak berisik buat kalian yang nggak suka tak-tok-tok-tok-tok-tok, cocok nih. Terus dia juga punya bilang battery life-nya itu panjang, long lasting, sampai 24 bulan. Berarti berapa? Dua tahun ya. Nah, di sini ada nih tulisan unifying receiver nih, kayak dongle-nya gitu ya, tapi bukan logibolt. Nah, jadi dia kayaknya bisa dua nih, bisa pakai dongle-nya itu sama bisa pakai bluetooth yang low energy gitu. Kayaknya, biar bisa pindah kan nih, mungkin nanti laptopnya pakai dongle, terus device yang lain itu by bluetooth gitu kan. Nah, sekarang kita coba buka isinya ya. Tada! Ini dia isinya, aduh kerobek nih. Ya, jadi ini adalah barangnya, kayaknya kita harus singkirin kardusnya. Oh, sebelum kita singkirin, kita ambil dulu barang-barangnya. Di sini ada, apa nih, kayak ininya ya, petunjuknya. Terus abis itu ini apa nih, ya kayak safety, safety, warranty, information, bla bla bla. Nah, ini dia penampakannya, masih dibungkus sama apa nih, kertas, kayak kertas roti ya, kayak buat baking paper gitu. Ini dia penampakannya, seperti yang dilihat di gambar tadi. Oh, gue pikir ini tombolnya warnanya ini ya, lebih ke magenta ya. Cewek banget sih ini, cewek banget. Tapi, yang gue agak gengges nih, dari awal nih ya. Kenapa tulisan loginya ini warnanya gak sama-sama ini, kayak beda sendiri gitu, kayak gak nyambung gitu. Tapi that's okay. Gak terlalu ini juga sih. Hue-nya tuh kayak agak slightly different gitu. Kita keletek yang mana dulu nih, ini apa ini dulu nih? Kita keletek yang ini dulu ya, bok. Satu. Nah, ini dia kayaknya yang bikin beda ya, karena ada tempat ini nih. Ini, coba ya gue taruh handphone gue disini. Kurang gede, bok. Mungkin harusnya Pro Max ya, Pro Max. Yang gedean, yang gedean. Kita coba yang gedean, muat apa enggak. Oh, pas banget yang ini. Dia punya numpad disini, terpisah. Jadi, buat kalian yang emang tipikal orang yang butuh numpad dalam kesehariannya pakai keyboard, ini cocok banget. Karena meskipun dia full, rasanya tetap, karena dia tuh slim, slim banget nih, slim banget nih. Bok, ini yang gede cuma baterainya doang nih. Ini slim banget. Jadi, rasa-rasanya tuh kayak... Dia tetep aja kayak hampir sejajar sama ini kita, sama meja kita gitu loh. Kayak gak terlalu tinggi gitu kan. Nah, terus ini... Apalagi nih? Oh, disini ada on-off-nya nih kayaknya nih. Tapi gak ada keterangannya nih. Kayaknya memang cuma buat on-off doang ya nih. Kayaknya kalau warna merah nih off, kalau warna hijau tuh on kayaknya ya. Kayaknya sih. Oh iya, ini bisa buat Windows, bisa buat Mac tentu saja. Karena disini ada begini nih. Ada dua ini, dua jenis. Legend key. Dia bisa pindah-pindah multi-device-nya tuh kayaknya di tombol yang ini nih, yang warna putih nih dia. Dibikin warna putih kayaknya buat menonjol gitu ya. Biar menonjol, oh ini buat device 1 dan device 2 gitu kayaknya. Tadi gue udah ngecek di wadahnya. Ini cuma datang dengan ininya doang. Terus, mungkin kalian akan bertanya-tanya kan. Dimana itu unifying receiver-nya itu atau dongle-nya itu ada dimana? Soalnya datangnya cuma beginian doang nih. Nah, disini ada... Kalau kata anak gue mah, apa namanya? Easter egg. Easter egg. Hidden, hidden, hidden. Karena ini bisa dibuka, Bo. Ternyata. Tuh. Jadi disini bisa dibuka. Ini ada nih dongle-nya. Yang disebut unifying receiver-nya tuh ini. Ini yang dicolok ke laptop. Nah, jadi gak khawatir ilang si dongle ini kalau lagi gak dipakai. Karena ada emang tempat yang dedicated buat dia naro nih disini nih. Kayak gini tadi nih naronya. Sip gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh simpen atau misalnya kita mau bawa pergi gitu kan. Taruh aja disini, disini. Nah, begitu. Ini udah kedip-kedip dia minta dikonekin. Kita coba konekin ke laptop ya. Karena macbook gue tuh gak ada USB ininya ya. Type A-nya. Jadi kita terpaksa pake dongle ya. Nah, ini sebenernya juga bisa pake bluetooth. Cuma gue pengen ngetes pake dongle. Nanti kalau pake bluetooth kita coba lagi. Nah, sekarang nih udah connect nih pake si dongle-nya tadi. Sekarang kita coba ngetik ya. Kita cobain ngetik dulu yuk. Ternyata lumayan enak juga. Nah, ini kalau pake dongle. Ini pake dongle. Nah, sekarang kita coba konekin ke handphone. Bisa gak ya? Jadi untuk pairing-nya kita bisa teken yang ini. Kan tadi yang pertama udah tuh. Yang kedua coba. Kita tahan agak lama sampai dia kedip-kedip nih. Kedip-kedip nanti disini kita lihat. Mana dia? Nah, nih. Nih logika 580 keyboard. Kita coba konekin. Bluetooth pairing request. Oke. Enter the code. Jadi ini udah konek. Sekarang kita coba bikin. Nudes. Ini. Enak juga ternyata ya. Jadi kita juga bisa ngetik di si handphone. Jadi kalau gue abis ngetik di laptop nih. Jadi gue bisa ngetik di handphone dari sini. Terus nanti gue bisa pindah ke laptop. Cuma ini gak langsung yang blek gitu ya. Kayak kita harus tunggu sepersekian detik dulu. Gitu. Gak bisa yang set 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 set. Buat kalian yang suka custom-custom. Sebenernya ini bisa di custom lagi di Logi Option Plus. Nah, misalnya kalian mau custom tombol FN-nya jadi apa-jadi apa gitu. Cuma karena gue gak butuh. Jadi gue gak custom si tombol FN ini gitu. Nah, itu dia tadi. Pilihan baru dari Logitech. Buat warna-warna yang cantik-cantik. Yang pastel-pastel kayak gini nih. Kalau kalian sukanya tuh yang simple banget gitu ya. Kalian bisa pilih yang ini misalnya yang K380. Memang dia ini bulet-bulet gini ya. Jadi beberapa orang mungkin gak terlalu suka sama keyboard dengan tombol bulet-bulet kayak gini. Nah, kalau kalian mau yang lebih besar, lebih lega, lebih nyaman. Kalian bisa punya opsi buat purchase K580. Jadi, dia punya tombol yang lebih banyak karena dia full size. Terus ada opsi buat multi device. Sebenernya ini juga bisa multi device. Nah, kalau kalian tuh memang tuh pekerjaan sehariannya butuh 6 pad. Kayak misalnya akuntan, arsitek. Mungkin ini akan jadi opsi yang lebih memudahkan pekerjaan kali ya. Apalagi kalau misalnya kerjaannya tuh multi device kayak gini. Misalnya bareng sama handphone atau nanti misalnya bareng sama tablet atau iPad gitu. Jadi, akan lebih mudah terus kayak switchnya itu antar device-nya juga lumayan mudah. Jadi, kayak kita bisa kerja di sini laptop atau monitor gitu kan. Di sini handphone kita bisa taktok-taktok dengan cepet gitu. Jadi, ini solusi juga nih buat yang sukanya yang minimalis, yang slim, yang sleek gitu ya. Tapi, sekaligus bisa mengakomodasi kebutuhan kalau misalnya kalian suka pakai numpad gitu. Nah, itu tadi dari gue tentang K580. Kalau memang kalian lagi nyari-nyari keyboard nih yang full size, yang slim, yang cukup silence, gak kelak-kelak-kelak banget. Bisa nih, jadi opsi buat menambah estetika di meja kerja kalian. Gitu gak sih? Sekian gue Fitri dari main lagi. Pamit. Bye.